Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membahas sambungannya perbedaan sambungan kabel listrik jika menggunakan laptop dan menggunakan isolasi karena sambungan di dunia atau penting pekerjaan listrik sangatlah penting yuk langsung saja ke videonya yang pertama kita coba dulu ya untuk sambungannya menggunakan pengaman isolasi seperti biasa setelah menyambung kita samakan dulu kulit kabelnya seperti ini baru kita rilid ya lorah setelah rilid dan kuat kita bisa langsung potong ya lorah untuk tebakannya setelah kita potong kita bisa langsung isolasi ya lorah untuk sambungannya ya amankan selesai untuk yang belum tahu secara isolasi listrik kalian bisa cek video di bawah ya lorah ini lorah ini lorah cara sambung kabel listrik dengan pengaman isolasi listrik ya selanjutnya kita ke sambungan listrik dengan pengaman lastdo bagaimana sambungannya untuk yang baru menemukan sandri listrik ini kalian bisa bantu ya kasih apresiasi buat sandri agar lebih semangat dengan subscribe dan like nya ya terimakasih lorah ini dia lorah cara sambung kabel listrik dengan pengaman lastdo lorah caranya sambil lorah kita kupas dulu kulit kabelnya lalu kita samakan ya kulit kabelnya seperti ini baru kita lili tadi lorah secara kuat ya selanjutnya kita bisa langsung potong ya dan langsung kita gunakan lastdo untuk mengamankan sambungannya lorah ya putar lastdo ke arah jarum jam ya lorah ya bagaimana lorah apakah kalian melihatnya perbedaan antara sambungan kabel listrik dengan pengaman isolasi dan juga sambungan listrik dengan pengaman lastdo ya lorah ya perbedaannya terlihat di potongan tembaganya ya lorah ya atau lilitan tembaganya ya yang menggunakan pengaman isolasi lebih panjang ya lorah ya supaya lebih kuat dan dengan menggunakan lastdo lebih pendek ya tempat sebenarnya yang sambungan menggunakan isolasi bisa lebih panjang lagi dari ini ya lorah ya tujuannya agar tembaga tidak terlihat ya kayak gini di lastdo ya lorah ya semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton wassalam